Main rambut gue, main aja gak bisa sosok main, biar apa? Biar dilihat Dika Ya jujur, emang gue sayang sama dia sih Terus kenapa lu gak ngomong-ngomong? Ya menurut gue sih gak harus ya Sudah, gak usah bas-sebas sih Ini emang aja Gini ya, gini ya sih sih, gue sama Dika udah balik aja Ya udah gue, gue mau coba, gue mau coba biarnya keluar Gue udah jelasin sedikit Lu bisa ngerti gak sih? Oh selama ini gak pernah ngerti dia Coba sekarang ngerti dia Gak pernah ngerti dia Aku bisa aja, aku bisa aja Aku tak malu terus beri Aku jati Aku dapat pasangan yang baik untukmu Hey yo what's up gengs, sebenernya gue kemarin di Katakan Putus Hari ini gengs, kita udah langsung menuju ke rumah kain yang kita yang namanya Sisi Dan pada saat gue sama komode nyampe disana, kita ngeliat Emang kenapa sih kalau Tio ngajakin jalan? Lu kan hanya kayak gitu sih, lu jelasnya boleh lah Tapi lu gak suka, lu gak suka Kan dia sama-sama temen kita Biasanya kita jalan bareng, ini malah lu, malah lu yang mandi ya Tahan sih, jadi posis gini Larang-larang gak jelas kayak gini Kita disini ngeliat banget gitu loh gengs, terhadap apa yang dia adukasi Sisi ketika Tio ngatakan Putus saat Sidi gitu loh, ya kan Bener gitu loh, kalau si sahabatnya ini Dika tuh emang nyatang dia gitu Ngelarang-larang dia gitu loh Padahal yang kita tahu kalau mereka ini adalah temenan doang gitu loh Dia sabat tuh terlalu posisif gitu loh Tampaknya lu udah gak boleh? Apaan coba? Lu siapa gue sekarang? Lu nanya, gue siapa lu? Oke, oke, oke Dia yang rasa gak terima dengan apa yang dibilang sama Sisi Iya, dia tahu sih, cuman maru kemak, jangan Apaan sih? Banget, ngelarang-larang Jangan jelas Cowoknya cabut, cowoknya cabut, awas hati-hati Oke, yuk cowoknya ada yang ngintai satu dong Ada yang ngintai cowoknya satu dong Nah, pada saat ketika udah menjauh dari rumahnya Sisi Kita langsung nyamperin Sisi Kita langsung nanyain nih soal permasalahannya Sisi Oke, yuk Sisi Ini kita udah tadi ngeliat banget Kitalah tentang yang lu aduin ketika kamu itu setelah sini Itu tadi sahabatnya lu? Iya, tadi sahabatnya Iya, tapi kenapa dia sampai kayak gak terima banget pada saat lu mau jalan sama temen cowok lu gitu? Nggak tahu kan Dari-berat gimana ya? Lalu kan kita udah sahabatan di Sisi Cuma, ya kita sering bareng dari dulu Dari dia apa ya, dia pacar, punya pacar Aku juga punya pacar Tapi, dia tuh baru-baru ini aja Bener-bener kayak posesif, marah-marah Aku baru dilarang Dan dia ngatur-ngatur pergaulan gitu juga Alasannya dia apa sih, ngelarang-ngatur? Oh, dia bener-bener kayak gitu Dia betek banget sama kejadian ini Dan ini udah terjadi berulang-ulang Nggak, karena gitu Biasanya cowok gitu Kalau udah terlalu deket bahwa sama cewek Emang mungkin dia pun punya rasa kayak pengen menjaga sahabat ceweknya ini gitu loh Nah, disini Dia itu mengenali banget gak siapa temen cowok yang akan nonton bareng sama lu? Ya, kenal banget lah, Kak Itu juga kan temennya dia Oke, berarti dia tahu siapa orang itu udah paham banget Berarti dia pun juga seharusnya gak khawatir juga untuk lu jalan barang sama dia Makanya, gak tau, dia tuh kayak gitu aja Poses gitu Gue tuh pengen kayak hubungan gue sama dia tuh kayak dulu lagi waktu sahabatan Iya lah, bilang sama lah ya Nggak kayak gini lah, nggak posis-posis gini Jadi pada saat lu udah jomblo, dia pun jomblo gitu loh Baru dia ini kayaknya sepertinya dalam tanah kutip itu mengekat lu dan larang lu untuk bergaul dengan siapa aja gitu Oh udah feeling gitu loh Berarti ada perasaan tersembunyi dalam hubungan persahabatan ini Tapi dia gak pernah nyatain cinta sama sekali, Kak Jadi emang dari dianya juga gak pernah ada ungkap Kan ya harus jelas lah, kalau kayak gitu belum tentu juga gitu ya gak sih Oke, tapi lu mengharapkan gak untuk dia sempat sama lu? Nggak, lu cuma ingin sahabatan lagi aja Kalau lu ke dia gimana? Biasa aja, kayak sahabat Sekedar sahabat aja Sekedar sahabat? Gak lebih dari itu? Gak ada perasaan sama sekali ke dia Karena kalau hubungan lu udah sedekat ini, gak mungkin kalau lu cuma menganggap dia cuma sekedar sahabat doang gitu Gak, tetep sahabat aja Gak lebih Pokoknya, gue pinginnya kayak dulu aja Bener-bener kayak sahabatan Terus yang sempat gak nyaman lah, bener-bener positif gak gitu Gak mau lah, kalau gitu mesti ngomong sih Nah iya bener gitu, karena segala sesuatu memang harus untuk diomongin gitu loh Karena kalau lu gak muncul untuk ngomongin dan lu cuma ngedumul doang Ya dia pun juga gak tau apa yang lu rasa dan apa yang lu inginin gitu loh Masih tegas juga sih sama dia soal hubungan persahabatan ini Nah, jadi mendingan sekarang gitu loh Lu punya waktu gak gitu loh untuk ya ketemu sama dia Atau lu punya kebiasaan gak untuk emang salah nongkrong sama dia gitu Kalau kebiasaan sih ada setiap hari Sabtu tuh Kita selalu pingpongan bareng Di kompleks, disitu bantung masih tuh Oke, itu barangan amannya dianya pasti ada Ya, pasti Akhirnya disitu yaudah kita akan menyiapkan momen Dimana nanti ya si klien kita ini, si Sisi Harus ngomong sama Dika soal apa yang jadi ketidaknyamanannya dia dalam persahabatan ini Geng, sehari ini kita sudah ada di suatu tempat yang mana tempat ini Ini kan kita memang dapat informasi dari Sisi gitu loh Kalau ini adalah tempat dia berdua sama Dika gitu loh Dia biasa ngambisin waktu berdua disini yang tuh main pingpong Dan kita pengen untuk dia jujur ngomong sama Dika gitu loh Untuk menyampaikan bahwa dia gak nyaman dengan Terlakuannya Dika Posesifnya Dika dalam hubungan persahabatan ini Karena udah kelewatan juga gitu loh Yang namanya sahabatan gak harus posesif kayak gitulah Kita langsung memantau disana Gue sama kamu udah ada di mobil Dan disitu Sisi udah menunggu di tempat tingpong gitu loh Udah kita tunggu aja dulu sampe Dika datang Dan kita ya semoga aja Sisi sama Dika bener-bener bisa dewasa lah gitu Kalau emang hubungan ini adalah hubungan persahabatan Berarti mereka harus menghargai hubungan persahabatan ini gitu Dan jangan bikin hubungan persahabatan ini jadi gak nyaman Karena adanya ego di dalam itu gitu Karena kalau ada ego itu ke depan-depannya Jadi mereka bakal berantem terus Sayang persahabatan udah mereka bangun loh Katar ini Dika ya Katar Ini kenapa dia? Dika bawa cewek Ini cewek yang dibawa mandia tau gak siapa? Gak tau gak 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 Siapa nih? Udah lama ya Menurut lo Kurang lama Tapi mukanya Sisi jadi bete ya sih gitu loh Iya iya pasti bete loh orang hari ini dia pengen ngomong berdua mau sama si Dika Nah pertanyaan gue disini Dia gak suka Dika membawa orang lain Atau dia gak suka Dika bawa cewek lain Aku aja deh Akunya kapan nih diajarin Ntar dulu ya Anjarin ya Ini siapa sih? Gak tau Melahin dia Ayo sayang Mereka tetap main disitu tapi gue memperhatikan Sisi dengan sengaja Kamu ternyata jago banget ya Iyi aku ambil Dilempar lo sama dia gue ngomongnya Sengaja ya kayaknya ya Mbak Lo itu kenain rambut gue Main aja gak bisa sosok main Biar apa? Biar dilihat Dika Kasian banget lo ampe Harun kesal banget main pingpong Biar dilihat sama Dika Kalau sendiri di situ Sesuatu kenapa lo ngajak dia Orang dia mau ikut Dia mau ikut dia mau belajar main Terus masalahnya apa? Ya tapi kan tetep gak bisa lah Gak bisa gimana? Temen lo tuh yang bawel Dita dibawa gue ah Udah-udah Eh gak usah bawel deh Masa aku main tuh Gimana? Ini jadi ngambek sih gimana sih Sisi? Sisi juga gak jelas gitu loh Dia juga pasti kesal karena tujuan utamanya Keselnya gak kecapa Bukan itu keselnya tuh karena dia juga jahin dengan gensi Itu makanya dia jadinya kesel gitu loh Udah Fatar, Fatar, Fatar Arahin si Sisi nya kesini aja tar Sebenernya disini emang ada salahnya Dika juga gitu Kenapa Dika bawa cewek ke tempat itu Padahal itu ada tempat mereka berdua Lu ngapain emosi? Lu ngapain marah sih gitu Ya salah kak Iya dia tiba-tiba dateng sama mantannya kayak gitu Ya terus kenapa gitu loh Kan lu cuma temenan doang sama Dika Seharusnya lu pun juga bisa dewasa dong menyikapi ini gitu loh Cewek aja bawel kayak gitu Oke, lu gak suka adanya orang lain dateng kesini Atau karena Dika bawa cewek lain dateng kesini? Ya gak suka lah dok Orang lain dateng Orang lain atau cewek lain? Cewek aja banget kayak gitu Oke, lu gak suka adanya orang lain dateng kesini Atau karena Dika bawa cewek lain kesini? Ya gak suka lah dok orang lain atau cewek lain dia mencoba untuk mengarikan pertanyaan gue dengan cara udah lo tenangin diri lo dulu sama mantangnya itu di situ itu mau kabur nggak jadi ngomong sama dia yaudah enggak kalau emang lu nggak ngontrol gimana kalau nggak usah ngomong sama aku jemput dari itu kan biasa sekali nggak jadi ngomong ya tujuan utama kita udah tetesnya gagal ya kita cabut dari situ tetap memperangkakan Dika karena kita tetap ternyata cerita bisa mah lagi juga dan nggak luasa juga ya enggak tapi gue masih bisa ngerti itu loh keseluruhannya dia kenapa gue tuh masih bisa ngerti ya kalau ini oke ini ya mah karena anak Tani punya hukuman hukuman sama Tantan gitu jadi mereka pun jauh-jauh juga untuk dekat dan Dika pun juga nggak punya salah untuk dekat sama matanya lagi karena ini juga nggak punya hubungan spesial sama Sisi Sisi pun juga marah ini ada hubungan persahabatan iya bu tapi suarasinya tapi tapi gue masih memakai irpis yang kita dan gue masih mendengarkan suaranya Sisi kalau punya datang masih 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 Sisi ya gue masih ngerti suaranya deh kok ini dia lagi ngapain sih kok dia dia kesel banget sama Dika karena Dika sisinya di mana sisinya di mana sisinya di mana gue coba gue coba gue coba gue coba gue coba gue coba dia sebenernya suka sama Dika tau-tau dia gengsi untuk bilang duluan ke Dika kok dia cogep masalah suka sama Dika tapi kalau di mana-mana kini ya wajar siapa juga yang mau mulai duluan gitu dia kan cewek ya gitu dia tuh nggak nggak ada rasa pingin ngomong sesuatu gitu sama gue gue bingung ngomong dulu ya ini sama Gengsi kan ini sama Gengsi ini sama Gengsi ini depannya oke sini kita harus mencoba untuk karena gue yakin banget apa yang dipilasai sama sisi ke temannya tadi itu sama yang apa yang dilasai sama Dika berarti kita dipilasai sama Dika dan gue merasain itu lucu banget kalau sampe mereka ini sama-sama suka tapi sama-sama gengsi ngomong makanya bener kan apa feelingnya gue karena dia hubungan persahabatan sama hubungan cinta itu beda tipis tapi emang banyak gengsi banget, banyak ego di tipisnya jarak antara hubungan persahabatan sama cinta itu ketauan dia juga gak cerita sama kita karena dia gengsi sangat menyayangkan kalau kita gak membantu mereka disini kita pengen untuk melunturkan ego-nya mereka masing-masing melunturkan gengsinya mereka masing-masing karena mereka layak untuk bersama mereka layak untuk bersatu akhirnya kita ngampe loh dirumahnya Dika ini mantannya leceh banget ya ini sebenarnya dia udah balikan lagi sama mantannya atau gak ya Pak Pak berarti Pak, berarti Pak disini aja Pak ini masih leceh banget ini gak tau dia nih masih balikan sama mantannya tau gak kalau dia balikan sama mantannya berarti emang yaudah hubungan mereka gak bisa hubungan persahabatan doang gitu loh tapi itu gak jadi concernnya kita gitu karena kita tau si Ocah ini cuma mantannya Dika doang aku masih mau ketemu sama tapi boleh janji ya bayangin ya beda tapi itu kayak risik itu maksud gue beda gitu loh dia bingung ya wajar tapi gue menjelaskan kalau kita ini bantuan oleh sisi untuk yang sebenarnya yang bercinta bakla tak buatan kalian dan kita tolong sama kita karena dia mangkap hés mak mint lu sama dia itu udah bikin dia ngemak karena lu baru maksud lu kenapa pist!!! sama dia itu yang bisa sampai ke kita dan disini gue kerasa lu nak lakuin hal itu karena lu selamat dia makanya tadi kita yang menyukakan momen untuk lu ngelakang Sama dia merasa main pingpong gitu. Iya, supaya dia bisa menukapin, dia gak nyaman sama apa yang di dalam, sampai sama apa yang aku ikhli yang potensif itu. Tapi berapa? Yang melihat lu yang rasa mantap lu, itu bikin dia jadi sakit hati. Iya, bener banget. Kesel banget. Karena kenyataan dia juga punya perasaan suka. Iya. Sama dia suka sama si, tapi ya, dia merasa mojak lu ngomong kayak gitu Sisi. Karena dia ngerasa kalau Sisi juga kerasain hal yang sama. Dijur, emang gue sayang sama dia. Lu kenapa kalau gak mau ngomong ngomong gitu? Ya menurut gue sih, gak harus ya. Kenapa gak harus? Gue, dia udah nanggap gue pacar sih, menurut gue. Wah, lu apa gimana? Gak mungkin kalau misalnya lu cuma sealbata-bata doa gak pernah ngomong-ngomong dia, terus dia nganggap lu pacar. Tapi, gue sama dia tuh yang udah bener-bener kayak pacar, dia menurut gue yang gak perlu lah gitu sih. Ya lu bisa ngomong-ngomong gimana kalau bisa dia gak ngomong-ngomong. Gue udah sering jalan bareng sama dia. Gak cekan. Tapi kan ini beda gue sama dia. Udah sayang gimana ya? Udah. Sebenarnya lu ngomong kayak gimana? Emang diklo. Lu yang gak pengen ngomong sayang sama dia atau gimana? Menurut gue emang gak perlu sih. Kalau menurut gue sih ini gengsinya lu. Dia punya hubungan apa sama mantan lu? Ya mantan. Lu dekat lagi sama dia? Enggak. Kenapa lu bawa dia ke sana? Wah, tadi gak temen ke sini. Tadi kenapa lu boleh ngomong-ngomong? Kok kalau emang lu gak ada hubungan sama dia? Dia bintang ajarin main sih. Oke, berarti lu masing banget kalau lu sama mantan lu gak punya hubungan apa-apa. Lu menyerahkan ini lagi. Kenapa dia kalau dia gak berani jujur tentang perasanya dia ke sisi. Dia bintang ajarin main sih. Ini gue ngasih tau ke lu. Kalau sisi itu suka sama lu. Dan nanti aku bilang, lu pun tau. Kalau sisi suka sama lu. Apa yang mau ngomong-ngomongin? Apa yang mau ngomong-ngomongin? Ngomongan dari lu dan pernyataan dari lu. Oh lu suka sama dia. Lu kira-kira. Oke, kalau menurut gue sih yaudah gue ngungkapin perasaan dia. Ini bukan sesuatu yang enteng loh untuk ngungkapin ke dia. Dan dia juga, dia butuh itu dari. Iya bu, gue bakal ngomong. Sekarang kamu udah tau. Itu emang harus untuk ngelakuin. Tapi kalau kamu mau untuk ngelakuin. Sekarang kamu sayang sama dia. Akhirnya disitu dia mulai sadar gitu. Kalau misalnya, Ya sebenarnya dia gak ngomongin gitu loh. Sampai sekarang. Kalau misalnya sisi itu butuh konfirmasi, butuh penjelasan, butuh status lah istilahnya. Oke, kalau emang lu mau untuk melakukan itu. Sekarang kita ke rumahnya sisi. Ya kalau sekarang. Kalau lu emang suka sama dia. Dan lu pengen untuk ngejauh hubungan lebih. Tapi lu gak ngerti terhadap apa yang dia mau. Mau gak lu? Mau gak lu? Lalu kita ke rumah sisi ya. Kita mau menuju ke rumahnya sisi. Dan kita mau mobil. Gue tetap ngerti terhadap dia. Lu harus berani mengakui ini. Gue yang rasa bersalah sih. Oke. Berarti lu mau untuk jujur tentang apa yang lu rasa. Kepada dia. Dan lu mau gak untuk memberikan sebuah komitmen ke dia gitu loh. Atau status buat dia. Lu siap ngelakuin itu? Sampai kira-kira nyampe di depan rumahnya sisi. Di sini keliatan kalau. Ya dia udah pengen banget gitu loh. Untung ngungkapin perasaannya sama sisi. Halo mbak. Mbak Dew. Sisi gak sama? Iya. Sisi. Sisi. Sisi gak ada mbak? Iya ada. Sisi. Gimana dia kok cabut? Bete-gete tau ya? Gakut. Gakut. Gakut dia ngeliat si ini langsung. Iya pasti ngasih bete soalan lagi. Kenapa dia jadi dia lagi berangga? Gimana sih? Gimana dia langsung? Lagi apa masalah ya? Gimana sih? Ya udah kita kita izin buat masuk jalan. Gimana sih? Di situ gue emang ngeliat si si lagi duduk nonton TV. Itu loh gengs. Tapi pada saat dia menyadari ada di kak. Si, halo si. Gue udah dateng sini nih. Luar bentar aja. Si. Si, si. Si, bentar aja sih. Buka pintunya sih. Si. Gue ngejelasin sedikit sih, si. Si. Lu jangan gak ini dong. Gue udah dateng ke rumah lu. Luar bentar aja dong. Dia lagi sensibel. Kenapa dia sensibel? Karena emang Dika tadi jalan sama mantannya. Ini ngebuktiin banget gitu loh kalau Sisi sangat jahim. Sisa bagiannya tiba-tiba keluarlah kartas dari pintu kamarnya Sisi. Buat tau Sisi udah pasti gak bisa diganggu sekarang. Dan apapun yang diomongin sama Dika gak bakal masuk. Gua udah ngeliat di terang. Gua ngeliat kalau emang lu udah mau berubah buat dia. Lu mau ngelakuin sesuatu buat dia. Lu mau untuk menurunin egonya lu buat dia. Kamu gak kayak gini misalnya? Iya, gua tau. Gua ngerti. Tapi ini resiko lu. Karena lu udah gak ngomong dari kemarin kemarin. Tapi gua udah mau coba mau ngomong tapi kayak gini. Iya, setelah. Setelah Sisi juga sekarang lagi bete. Mencoba segala sesuatu tuh gak seharusnya seperti apa yang lu mau gitu. Pasti ada rintangannya, pasti ada cobaannya. Udah, gua coba lagi deh. Ya ini enggak. Kalau lu terus memaksa sekarang. Dia gak bangun mau dengerin, yakin gue. Dia udah pasti kesel banget sama lu gitu. Karena dia suka sama lu tapi lu juga gak pernah kesini. Lu ngerti, bentar aja. Tapi dia mencemah untuk keberontak gitu. Karena dia harus ketemu sama Sisi. Dan emang harus untuk ngomongin ini sekarang juga. Ini ketemu Sisi. Ya, dia gak mau ketemu apa-apa. Yaudah, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Nggak, ah. Dika, Dika. Ini lu, lu dengerin gue deh. Lu dengerin gue deh. Dari kemarin lu udah maksain maunya lu. Lu mau posisi pibia. Sekarang lu mau maksain lagi buat ngopong sama dia. Lu sama-sama. Lu udah capek, lu udah capek. Lu minta gua untuk ngejelasin. Sekarang gua mau ngejelasin. Enggak, sekarang masalahnya dia kondisinya lagi gak bagus. Iya, gua mau coba. Gua ngembang biarnya keluar. Gua ngejelasin sedikit. Lu bisa ngekein gak sih? Lu selama ini gak pernah ngekein dia. Coba sekarang ngekein dia. Gak pernah ngekein dia. Dia sampai detik terakhir pun dia sebenarnya masih ngotot gitu loh, gengs. Tapi akhirnya dengan setengah hati, dia mau ikut sana nih kita gitu. Tujuan lu terakhir apa sih? Lu mau sisi balik lagi sama lu kan? Lu mau sisi lagi sayang sama lu kan? Yaudah, sabar. Kita akan bantuin lu. Kita akan bantuin lu. Karena kita tahu lu suka sama dia dan dia suka sama lu. Dan hubungan ini adalah hubungan yang sangat terus. Meskipun banyak gengsi di dalam. Yang gak sampai lu mikir lu udah ngulangin ego-nya lu. Dan akhirnya dia juga ngeladainin lu. Dan lu ngerasa terbindah sama itu, dia salah. Gue mencoba untuk menasehati dia. Sampai akhirnya dia mau dinasehati sama kita. Sekarang kita bilang sama dia, kita cari timing yang pas. Itu perjuangan, Bradet. Itu laki-laki, Bradet. Laki-laki tanpa perjuang, bukan laki-laki, Bradet. Benar. Tapi ya, sekarang lu butuh sabar dulu. Kita akan bantuin lu kok. Pasti geregetan. Iya, emang pasti geregetan banget. Tapi ya ini, lu harus sabar. Ini resikonya lu soalnya. Ya, sebenarnya kapan gue ngambil? Yaudah, biar kita akan bantuin. Kira-kira di situ, ya kita ngajakin si Dika untuk pulang gitu, gengs. Menurut kita, dari tingkatnya kamu terus, ini adalah hari yang pas gitu loh. Untuk Dika kembali lagi berjuang untuk mendapatkan cintanya ke Sisi. Kita udah ada barengan sama Dika. Tim Rider kita pun juga udah ada di sana gitu. Tapi belum ada yang melihat pergerakannya Sisi sama sekali. Belum ada yang melihat Sisi ini lagi ngapain, keluar rumah segala macam belum ada. Tapi katanya memang dari kemarin Sisi gak keluar rumah. Kita terus komunikasi sama tim atau kaptus yang lakukan pengintai di situ. Cukup lama kita berada di depan rumahnya Sisi, tapi kita gak ngelihat Sisi keluar dari rumahnya. Ntar-tar, coba dipantau dulu aja. Ntar kalau emang situasinya udah aman, udah oke. Gue langsung meluncurin kliennya kita nih. Coba cek audio dulu. Oke, yuk. Coba terus dipantau dulu. Gue nunggu abad-abad dari lu ya. Kita pun juga tahu kalau Sisi ada di rumah, tapi kita cari momen yang pas bahan untuk dia ketemu sama Sisi. Sampai akhirnya yaudah deh. Daripada semuanya juga makin lama, akhirnya kita memutuskan untuk turun. Lu yakin gak dengan lu turun sekarang dan ketemu sama dia? Kalau lu yakin itu pasti nanti akan berjalan-berjalan. Lu yakin banget. Kemarin kita ganggal. Lu kemarin ini. Untuk hari ini, detik ini gitu. Lu yakin atau enggak untuk ungkapin perasaannya lu? Aku yakin. Ungkapin yang benar, ungkapin semua perasaan lu dari dia. Tapi perasaan dia turun, gue ngeliat ada sebuah mobil berhenti tepat di depan pakar rumahnya. Sisi gue naring Sidiqa lagi. Kita bener-bener harus pasti sebuah sengah aman. Yang lu akhirnya gak jadi salah gitu. Mantan lu nih. Mantan lu. Dan ternyata, orang yang turun dari mobil itu adalah koca, geng. Ya kok si wajar di sini? Ngapainnya? Dan itu kan mantan lu. Mantan, mantan, mantan. Mantan, itu ada si mantannya ke sini, Tad. Oke, coba, coba. Coba pakai. Sini, ini. Halo? Sih. Gue udah sampai nih, lo burun udah keluar. Gak apa tujuan dia untuk ketemu nama Sidiqa? Gue gak tahu, gue juga gak tahu. Ini ngapainnya ke sini? Ya, untung tadi lo gak sempat untuk turun dari mobil. Gak apa-apa, kamu sama Sidiqa lagi. Iya, maksud gue tadi. Iya, maksud gue tadi. Coba aja di patah, tak ditambahin kamera, Tad. Oke, itu sisi, itu sisi. Oke, oke, oke. Gue mantau dari mobil. Gue mantau dari mobil. Gak apa yang lo berbentuk-bentuk ke sini? Weh, gue juga males sekali. Kalau misalkan bukan karena Dika, bukan karena bahas Dika. Gue juga ugah banget ke rumah lo. Udah, gak usah bahas-bahas sih. Ini kamu aja. Gini ya, gini ya sisi. Weh, sama Dika udah balik. Gini ya, gini ya sisi. Weh, sama Dika udah balik. Dia ngomong kalau lo sama dia udah balik. Ini parah. Ini gue keluar aja lah ya. Bentar. Lo belum balik, gak nama-nama lo? Ya, belum lah. Nah, tapi di sini kita mengendaskan ke sisi. Kalau dia sama lo ini emang udah balik. Yaudah, gue jeget-jeget lah. Keburu dia. Karena lo mau ngapain? Dia intimidasi sisi-sisi. Ya, itu yang dirakuin. Maka sekarang gue tanya sama lo, hukum lo sama dia apa? Ya, udah, udah gak ada hubungan. Gak ada hubungan? Kenapa dia sampe ngomong sama sisi? Kalau dia udah balik sama lo? Makanya gue gak tau. Berarti, gue menolongin gue dong. Disitu kamu akhirnya ngedesek si Dika banget deh. Gue langsung menantang Dika pada saat itu juga. Pada saat gue ngedengerin, dia udah balik sama Dika. Kalau lo balik sama mantan, lo bilang. Ma, ma. Ya, lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Awas aja lo sampe deketin Dika lagi. Karena Dika bilang sama gue, dia udah benci banget sama lo. Sisinya Dika dulu banget pada saat mantan lo tadi ngomong kalau dia udah baliknya lagi sama lo. Berarti dia percaya sama hubungannya si Oca. Itu dia. Berarti di sini kita tahu kalau Oca sengaja melakukan itu karena dia tahu kalau Dika sayang sama Sisi dan Sisi sayang sama Dika. Dan dia pengen untuk menghancurkan. Gua juga udah males sama dia. Gila, masih aja dah lo. Ini pergi deh. Waktu gue tau gak sepih. Tapi ini bener. Lu gak penjauhan sama. Berarti dia gak sengaja mengancam Sisi untuk sisi gak dekat lagi. Sudah, gak bisa. Jangan dulu aja, Pak. Jangan dulu aja, Pak. Jangan dulu sekarang aja. Gak bisa. Gak bisa. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ini nangis. Udah, akhirnya disitu setelah mengintimidasi si Sisi, Oca balik. Tapi di sini berdampak parah buat Sisi. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, kaget. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Sisi juga lagi nangis. Udah, lu percayain aja sama kita. Kalau sekarang lu nyamperin Sisi, lu bakal diamusin. Karena ini, kemarin kita sudah gagal. Gue ngomong hari ini gagal lagi. Gue ngerti. Gue ngerti. Gue juga gak mau lu gagal lagi. Makanya kita masih lebih sabar lagi. Gue ada niatan dari gua sih. Gue, gue ningat. Kalau gue nanggih untuk beratauin lu, lu turun lu dari sekarang. Kalau gak mau. Lu turun dari mobil gue sekarang. Gue bilang sama Dika, kalau ini masalahnya beda dengan masalah yang udah pernah kita tangani. Ini adalah masalah yang sangat sensitif banget. Karena Sisi dalam kondisi yang emosinya labil banget, dan gak mungkin lah dia percaya sama Dika kali ini. Oke. Jadi lu tenang dulu. Kita akan membantuin lu kok. Kita akan mencoba untuk ngeyakinin Sisi, kalau apa yang diomongin sama mantan lu itu gak bener. Ngerti gak? Udah, paham gak? Udah lu tenang dulu. Makanya dari awal gue bilang sabar. Oke, gak akan bisa untuk lu paksain sekarang. Kita cari jalan yang terbaik supaya lu bisa ngomong sama Sisi dan apa yang lu omongin ke Sisi, masuk ke dia. Oke. Udah, kita kembali sekian dulu, Pak. Iya. Di sini kita dari tempat-tempat akan menyiapkan nantinya sebuah momen untuk mereka berdua ini bisa saling jujur dengan perasaan mereka masing-masing. Dan akhirnya, momen itu, kita putuskan ada di tempatnya mereka suka main ping pong berdua. Jadi kita udah menyiapkan semuanya di sini. Gengs, ini adalah hari yang menurut gue rada beda dengan hari-hari yang lainnya. Karena pada biasanya kita mencoba untuk memutuskan sebuah hubungan gitu. Karena kita tahu kalau hubungan itu gak akan baik kalau akan diteruskan. Gak pantas buat diperjuangin lah kayak gitu. Tapi kalau di sini, kita akhirnya kayak menjodohkan gitu. Sekarang kita tahu dua orang ini adalah orang yang benar-benar saling sayang dan juga saling cita satu sama lain. Cuman kehalang jaim sama kehalang gengsi. Karena ada jaim, gengsi dan juga ego dalam hubungan persahabatan mereka. Padahal sayang banget. Kalau gak mungkin mereka udah jadian dari dulu-dulu gitu kali ya. Kita juga udah ngeliat Sisi lagi ada di tempat main ping pong di sana. Dan kalau Sisi, kalau dia gak mengharapkan Dika datang ke tempat ini, dia gak akan datang ke tempat ini. Dia gak akan main ping pong sendirian di tempat ini gitu loh. Iya, dan dia kelihatan kayak ngarep banget. Dia pasti ngarep banget Dika datang dong, Dika datang dong kayak gitu. Pasti dalam hati dia kayak gitu deh. Pada saat dia menunggu gak jelasin tempat itu, lalu keluar rasa orang cowok. Duh, gak bisa menung ping pong sendiri. Sisi. Apaan sih? Ngapain sih sendiri sini? Main sendiri lah. Emang bisa. Ini jainnya terlalu gede deh Sisi gitu loh. Kenapa perempuan tuh jainnya sangat gede? Iya wajar cewek mau. Dan dia pasti pengen diungkapin duluan gitu. Makanya dia gak bakal maunya apa cowok duluan. Enggak, ini mukanya aja udah seneng banget ngeliat Dika ada datang ke sini gitu. Dan Dika ngajakin dia main ping pong dan dia pun juga masih mencoba untuk menolak. Iya, lucu gitu loh. Padahal sebenarnya kita semua udah tahu kalau dia ini suka sama Dika. Ayo, tunggu, yuk. Oh, gantar. Pagi. Siapa sih? Tuh, kemarin wajar. Siapa? Tau lah siapa tuh. Oca, oci, oce, gak tahu. Tuh, dia masih mencoba untuk menyindir gitu loh. Cemburu. Mau itu berarti dia nyatain sama Dika kalau gue tuh jelas sebenarnya. Ya itu, maksud omongan gue pun juga seperti itu, Gi. Gitu loh kan. Karena emang dianya ini ya melampiaskan rasa cemburunya dia itu dengan rasa jainnya dia gitu. Marah-marah yang gak jelas gitu loh. Nah, itu dia gitu. Nih, aku punya tantangan ya buat kamu. Paan? Kamu servis bola. Kalau kena aku, aku kasih surprise. Nah, Nek. Oke. Coba. Lucu juga sih caranya Dika sih untuk maksudnya untuk mengukapin rasaan dia. Ya, ini kan kita yang nge-drifting dia gitu loh untuk nyampein ini gitu loh ya kan. Tapi, dianya emang udah punya niat untuk menyampaikan apa yang dia rasa selama ini ke Sisi gitu loh ya kan. Sisi emang menanyakan banget apaan itu gitu. Dan seolah-olah dia emang gak mempedulikan itu. Tapi dalam hatinya dia pasti dia sangat menginginkan kita. Kemak. Kemak. Yaudah. Ini saatnya Lodika buat ngasih tau. Oke, kenal ya. Apa adihnya? Buka dong. Oke, lu baca Sisi. I love you Sisi. Surprise. Kan, gini kayak gini gitu loh dari kemarin kemarin. Kan tadi gue udah bilang kalau misalnya dia kayak gini, dia jadian dari kemarin kemarin dan gak bakal ada kejadian kayak gini loh. Ya udah, tapi apapun itu ya ini adalah proses buat hubungan mereka gitu loh. Yang penting sekarang itu adalah ya kita tau Sisi suka sama Dika. Tapi kita belum tau gitu. Apakah Dika bisa untuk meyakinkan Sisi kalau dia nyanyi cinta juga sama Sisi. Nggak pengen untuk ngejadi hubungan lebih dari sekedar teman sama Sisi. Ya harus bisa. Itu usahanya dia sekarang. Kita singgir dulu. Nggak dulu, ntar lo. Ini mau ngomong sesuatu. Aku minta maaf atas kejadian yang kemarin-kemarin. Sekarang aku mau ngungkapin ya perasaan aku kayak gini. Aku sayang sama kamu. Jadikanlah aku bacamu Dan kan ku bikin salu indahmu Jadikanlah aku bacamu Sayang kamu? Yaudah, aku juga sayang kamu. Gitu. Nggak jutek lagi dong. Nggak saja. Nggak udah nggak jutek lagi kan? Iya. Sayang sama aku? Iya. Dikit? Yakin? Iya, wadah. Udah, yuk main lagi. Ayo, main. Diterima, bing. Iya. Oke. Ya, yaudah. Kalau gitu berarti emang sebenarnya mereka ini emang layak untuk bersama. Itu dampaknya untuk bersama. Hubungan yang didasari oleh jaim, gengsi, dan ego Nggak akan berjalan sesuai dengan apa yang akan lo inginkan. Benar, dan pada saat lo udah mengungkapkan semua Perasaan lo jalaninlah itu dengan baik. Oke, dan itu menurut gue gigi juga. Timan tangan bertemu sekarang kesini. Selamat tinggal. Kau gigi cabut. Kau gigi cabut. Bye.